Ketua Yayasan Nasir Wakaf Pangeran Sumedang, Raden Luki Johari Sumadilaga angkat bicara setelah ramai munculnya beberapa fenomena kebangkitan keraton dan kerajaan baru-baru ini di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Luki Johari Sumadilaga di Keraton Sumedang Larang, Jalan Prabu Gesanulun, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Menurutnya, dengan adanya kemunculan kerajaan dan keraton, memberikan sisi positif dan negatif. Bahwasannya, karakteristik bangsa ini asal-usulnya dari berbagai kerajaan. Luki sangat menyayangkan dengan banyaknya kejadian tersebut, khususnya terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang dapat merugikan banyak pihak. Dirinya khawatir apabila tidak ada solusi yang baik dan pemerintah tidak turung tangan, hal tersebut akan terjadi implikasi yang berimbas bagi berbagai keraton yang sudah ada dan diakui pihak pemerintah. Berkaitan dengan raja atau keraton yang bermunculan, di sisi lain ada nilai positif dan nilai negatifnya bagi kami. Dari nilai positif tentu ini menjadi suatu kondisi dari masyarakat, akan ada kerinduan bahwasannya, karakteristik bangsa ini asal-usulnya dari sebuah kerajaan-kerajaan. Namun disayangkan ada pihak-pihak oknum yang tidak bertanggung jawab memainkan situasi kondisi ini, itu yang nilai negatifnya. Untuk itu dengan kejadian tersebut menjadi momentum bagi pemerintah hadir memberikan suatu ketegasan sikap melalui sosialisasi dan informasi tentang adanya keraton-keraton yang sah di seluruh Indonesia. Kerajaan Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpusat di Tatar Pasundan, tepatnya di Kabupaten Sumedang. Kerajaan tersebut sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi.